Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Inilah yang saya sebut selama ini Bahwa ternyata yang anti habaib Yang membatalkan nasab habaib Yang mengatakan habaib itu batal nasabnya Bukan cucu rasulullah perusahaan KRI Hengkang kaki pergi ke Yaman dan lain-lain sebagainya Ternyata hanya raminya di media sosial saja Mari kita buktikan Dulu sudah pernah saya sampaikan Bahwa di bulan maulid Ketika santer-santernya ba'alwi ini dibatalkan nasabnya Oleh kiai imat dan kawan-kawan Malah yang rame di pesantren-pesantren dan majelis taklim ini Yang diundang malah para habaib Ini banyak yang rame Kita buktikan lagi Dulu kita dengar edaran dari PCNU Garut Dimana PCNU Garut ini melarang warganya Untuk mengundang habaib Sampai Nasabnya diisbat oleh Nakobah internasional Atau hasil tes DNA-nya positif lah Sebagai cucu atau keturunan dari Rasulullah SAW Atau Seperti itulah kira-kira Itu edaran dari PCNU Garut Kalau tidak keliru seperti itu Tapi apa kenyataannya kemarin malam itu Ternyata Oh ternyata Di jantung kota Garut Di alun-alun kota Garut Ini malah ngundang habaib Lalu kemana Edaran dari PCNU Garut Yang tidak boleh Mengundang habaib itu Sampai Nasab habaib ini diisbat oleh Nakobah internasional Atau Hasil tes DNA-nya positif Sebagai cucu Rasulullah Kemana ini Edarannya Apa memang tidak digubris Oleh warga Nahdin di Garut itu Atau memang yang hadir itu Bukan warga Nahdin semua Kira-kira ya Atau bisa jadi Surat edaran dari PCNU Garut itu Sudah Ditarik kembali Artinya sudah dibekukan Sudah tidak berlaku artinya Karena ini tidak bisa Ditutup-tutupi Acaranya ini Bukan di Musolla Acaranya ini Bukan di mesjid Bukan di pinggiran Di alun-alun Kota Garut Yang diundang itu habaib Bahkan Dari Jawa Timur Ada yang hadir Dari Lirboyo itu Khus Ahmad Kafabih Kalau tidak keliru Bahkan beliau juga Sempat memberikan tausia Ayo kita dengarkan dulu Tausia-nya Sambil mengaji Kepada Khus Ahmad Kafabih Dari Pondok Pesantren Lirboyo Jawa Timur Ceramah selanjutnya Yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Ahmad Kafabihi Dari Pondok Pesantren Lirboyo Fa'alaihi Fa'liyatafattal Masyukura Pengisi sebelum saya Mungkin saya sedikit Mau menambahkan Terima kasih Untuk Habib Ali Telah mengadakan acara Yang luar biasa Pada malam hari ini Ini adalah sebuah wadah Bagi kita Jangan sampai dilewatkan Kalau seandainya Ada acara Kumpulan besar-besar Semacam ini Baik itu Majlis Salawat Atau Majlis Dikir Ini jangan sampai Dilupakan Atau Tidak disempatkan Untuk hadir Karena apa Ada sebuah wadah yang Mengatakan Kajian Nabi Muhammad S.A.W. Mengatakan kepada Sohabat Kalau seandainya Kamu melewati Raudotun Miryadil Jannah Kamu jangan sampai Untuk tidak menikmati Pertamanan tersebut Kemudian Sohabat bertanya Kepada Kajian Nabi Kajian Nabi Apa itu pertamanan Surga yang ada di dunia Pertamanan surga Yang ada di dunia Adalah ketika Ada sebuah halakoh Atau ada sebuah Perkumpulan Yang disitu Disebutkan Tentang Pembahasan ilmu Tentang Sohabat Tentang Dikir Maka disitulah Raudotun Miryadil Jannah Disitulah ada Pertamanan dari Pertamanan surga Jadi barang siapa Yang hadir Di acara Halakoh-halakoh Semacam itu Insya Allah Doanya akan Gampang Untuk dikabungkan Oleh Allah S.W.T Maka Ketika berada Di sebuah majlis Jadi kalau hadir Di acara-acara majlis Jangan sampai Ngomong yang Enggak-enggak Ngomong yang Bagus-bagus Kita panjatkan Doa kita Sebanyak mungkin Maka Pintu rahmatku Insya Allah Akan terbuka banyak Ketika berada di Acara majlis-majlis Yang semacam ini Belum lagi Acara ini adalah Acara untuk Kita bersilaturahmi Dan menumbuhkan Cinta kita Kepada para ulama Manfaatnya Banyak sekali Ketika kita Cinta kepada ulama Maka insya Allah Semoga kita Nanti di surga Kita akan Dikumukan Dengan beliau-beliau Semua Teringat Dalam Al-Quran Dikatakan Dalam Tasir Munir Dikatakan bahwasannya Zuriah Atau keluarga Itu ada dua Yang pertama Adalah keluarga Binasab Yakni Kelak nanti Di akhirat Orang tua Akan dikumpulkan Dengan anaknya Kakek Akan dikumpulkan Dengan anaknya Dengan cucunya Satu nasab Akan dikumpulkan Kelak di akhirat Ada lagi Yang namanya Zuriah Fisabab Dengan sebab Panjenengan Kalian semua Ini cinta Kepada para ulama Kepada para haba'id Hanya modal cinta saja Hanya modal cinta saja Panjenengan Insya Allah Bisa dikumpulkan Dengan beliau-beliau semua Karena Kemarin Waktu di Asidikiah Syekh Yusri Dari Mesir Mengatakan Cinta itu Termasuk ibadah Yang majidiyah Termasuk Sebuah ibadah Jadi hanya modal cinta saja Itu sudah termasuk Daripada ibadah Ibadah Apalagi kalau kita Mengkhidmahkan Kita Berkhidmah kepada ulama Ada sebuah makolah Yang mengatakan Khidmatul karim Karena kariman Barang siapa yang berkhidmah Kepada orang alim Orang mulia Maka akan menjadi mulianya Maka Mungkin bagi yang hadir disini Kita Khidmahkan Tenaga kita Tubuh kita Harta kita Kita gunakan Untuk berkhidmah Kepada beliau-beliau semua Para haba'id Para ulama'id Semoga Para ulama'id Yang ada di Indonesia Haba'id Yang ada di Indonesia Diberi oleh Allah Ma'unah Diberi oleh Allah Bisihah wal'afiah Mungkin itu saja Yang kami sampaikan Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Telah kita Sama-sama dengarkan Tausiyah Daripada Khus Ahmad Khafabi Dari Pondok Pasalan Lirboyo Semoga menjadi ilmu Yang bermanfaat Untuk kita semua Dan sekarang Kita Saksikan Atau kita dengarkan Cerita